Halo teman-teman, udah lama banget aku gak bikin cooking tutorial dan aku akan mewujudkannya karena banyak banget yang request dan kali ini aku mau masak iga bakar rumahan ya yang pedes ala aku dan ini aku udah presto selama kurang lebih 20-25 menit ya teman-teman ini insya Allah udah empuk banget dan sekarang aku mau lanjut ke tahapan berikutnya nah untuk bumbu halusnya disini aku menggunakan 8 siung bawang putih 10 siung bawang merah terus ada 1 ruas jahe 6 butir kemiri terus karena suka pedes aku pakai cabai merah keritingnya ada 7 terus cabai rawit setannya ini ada 15 terus untuk merica aku pakai 1 sendok teh ketumbar halus pakai sekitar 2 sendok makan ini semua di blender ya teman-teman untuk bumbu pelengkapnya disini aku udah menyediakan 4 lembar daun jeruk 4 lembar daun salam terus ada ini serai sebenarnya serai nya 1 batang aja udah cukup sih cuman karena ukurannya kecil-kecil aku pakai 2 batang dan ini ada tomat, 1 buah tomat yang udah aku potong-potong terus untuk bumbunya untuk penyedapnya ada 1 sendok makan gula pasir 1 saset kaldu sapi ini setengah sendok makan garam terus ada saori nanti aku kira-kira sekitar 3-5 sendok makan kecapnya juga secukupnya aja dan tambahannya ada saus tomat dan saus cabe ya ini masing-masing 1 sendok makan oke teman-teman disini aku numisnya menggunakan blue band ya tapi kalau kalian mau pakai minyak juga boleh dan ini setelah blue band nya udah meleleh langsung aja aku masukin semua bumbu yang udah aku haluskan menggunakan blender aku pakai blender karena memang pengen sehalus itu ya biar nanti waktu dimakan itu gak ada yang kasar-kasarnya gitu loh oke teman-teman ini ketinggalan nanti bakal aku tambahin air asam jawa ini lagi aku larutin menggunakan air panas ya jadi nanti aku cuman ambil airnya aja tujuannya nanti biar rasa iga bakarnya tuh lebih bervariasi lagi nah sekarang masukin serai yang udah digetrek daun jeruk yang udah aku sobek-sobek sama daun salam nah kebetulan aku lupa kalau ternyata lausku tuh abis tapi yaudah gak masalah ya teman-teman karena sebenarnya gak terlalu mau pengaruhi rasa banget sih nah ini ditumis sampai semua bumbunya mateng jadi biar nanti rasanya tuh gak langu ya nanti pakai api sedang aja ya teman-teman nah sekarang masukin saus-sausnya ini aku pakai 1 sendok makan saus cabai sama saus tomat ya teman-teman sebenarnya ini udah pedes sih cuman gak apa-apa aku suka yang pedes banget terus aku tambahin saus tiram kira-kira 3-5 sendok makan oke cukup sama kecap sedikit dulu terus aku tambahin air asam jawa sedikit dulu ya teman-teman takutnya nanti keaseman terus diaduk nah terus ini aku masukin bubu penyedapnya ada gula pasir ini 1 sendok makan ya teman-teman ini kaldu sapinya 1 saset nah untuk garamnya tuh aku nanti dulu ya karena kan si kaldu sapinya udah ada rasa asin tadi juga saurinya juga udah ada rasa asinnya jadi karena aku takut nanti terlalu berlebihan jadi garamnya di terakhir aja nah sekarang aku mau cek rasa dulu ya teman-teman biar aku tahu udah cukup atau belum Alhamdulillah udah pas menurutku udah pas banget oke sekarang aku masukin semua iganya yang udah aku presto ya nah teman-teman ini semua iganya aku campur sama bumbunya ya tadi pas cek rasa sebenernya rasanya udah cukup sih cuman aku pengen lebih sedikit lebih manis jadi aku tambahin kecap lagi sama garam yang tadi belum aku masukin ya tapi sedikit aja karena ternyata tadi udah lumayan asin sih dan juga tomat potong nah sekarang aku masukin kaldu apa ya air rebusannya tadi ya teman-teman ini aku masukin sampai si iganya ini kayak terendam biar lebih meresap dan aku pengen dagingnya tuh biar lebih empuk lagi nah ini masih kurang ya karena kurang hitam dan kurang manis jadi aku mau tambahin kecap lagi ya karena juga namanya adalah iga bakar jadi harus banyak kecapnya oke sekarang airnya udah surut dan ini seperti yang kalian lihat sendiri bumbunya udah mulai kayak kental gitu ya teman-teman nah habis ini mau langsung aku bakar di teflon oke sekarang saatnya bakar ini aku bakarnya pake teflon aja ya teman-teman mereknya happy cold terus langsung aja taruh disini nah ini aku tambahin bumbunya tadi ya teman-teman biar rasanya lebih lebih apa ya lebih enak banyak bumbunya yeay alhamdulillah sudah jadi teman-teman inilah dia iga bakar ekstra pedas ala Olga ini ala rumahan ya insyaallah kalau kalian ngikutin resep ini dijamin gak akan nyesel ini resep anti gagal teman-teman tapi kalau bisa iganya ini memang harus direbus dulu ya dan biar air rebusannya yang bakal digunakan untuk memasak itu tetap bersih yeay selamat makan selamat menikmati oke